Intro Libertus Henuhili dan Erwin Syafarudin, dua tim anggota Satgas Dana Desa yang diketuai oleh M. Fatur Rahman, turun ke kebupaten Simalungun. Kedatangan tim Satgas ke Simalungun membawa surat tugas yang ditandatangani ketua tim Satgas Dana Desa, Bibit Samadriantok. Lubertus Henuhili pada kerja pertamanya di Nagori Manik Rambung, Kecamatan Sida Manik mengatakan bahwa kedatangan tim Satgas Kemendes ke Simalungun untuk menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat ke Kementerian Desa atas dugaan penyalahgunaan dana desa. Di Simalungun, tim akan bekerja selama lima hari, terhitung mulai tanggal 27 Agustus hingga 31 Agustus 2018 yang akan mendatang. Sementara itu, Libertus menambahkan tugas-tugas pemeriksaan yang akan dilakukan tim Satgas Kemendes untuk melakukan evaluasi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa Kemendes, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Selanjutnya, nanti akan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Satgas Dana Desa di Jakarta. Kedatangan tim disambut Kepala Dinas PMD Simalungun Luri Nimpurba, Camat Sidamanik Juliana, Pejabat Inspektorat Simalungun, dan Pangulumanik Rambung Sarudin Saragi. Dari Simalungun Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!